Oke terlihat disini pertarungannya cukup sangit sekali teman-teman Dan wow ternyata di pertandingan ke-6 ini dimenangkan oleh D-Rod Itu dikarenakan ulti D-Rod yang sangat besar memberikan damage-nya teman-teman Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel QGamers Pada kesempatan kali ini akan ada pertarungan maut Antara Esmeralda melawan D-Rod Oke dan kita ketahui sendiri bahwa Esmeralda terkenal dengan absorb atau darah putihnya yang sangat tebal Dan D-Rod pun terkenal dengan damage-nya yang sangat besar Oke kira-kira siapakah yang akan menang dari kedua hero ini Simak videonya Oke teman-teman langsung saja kita ke pertandingan pertama Di pertandingan pertama ini Esmeralda dan D-Rod Hanya menggunakan basis attack-nya saja Alias skill pasifnya teman-teman Dan di pertandingan pertama ini Tidak menggunakan build sama sekali teman-teman Oke kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan pertama ini Langsung saja kita mulai teman-teman pertarungannya Terlihat disini pertarungannya sangat sengit teman-teman Dan D-Rod pukulannya lambat tetapi memiliki damage besar Jika Esmeralda serangannya cepat tetapi memiliki damage yang kecil teman-teman Oke di pertandingan pertama dimenangkan oleh D-Rod Mari kita lihat skill pasif dari masing-masing kedua hero ini Oke inti dari skill pasif Esmeralda adalah Damage yang diberikan oleh Esmeralda mengabaikan semua efek sale Dan mengubah sale-nya menjadi HP-nya pada saat yang bersamaan Jadi skill pasif Esmeralda itu teman-teman Jika Esmeralda menyerang hero Hero musuh akan menjadi putih darahnya Dan darah Esmeralda akan menjadi putih Dan skill pasif D-Rod adalah ketika reg D-Rod mencapai 50% Dia akan meningkatkan burst strike dan spread step Oke teman-teman kita lanjut ke pertandingan kedua Di pertandingan kedua ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan seluruh serangannya teman-teman Akan tetapi mereka tidak menggunakan buil sama sekali Oke kira-kira siapa yang akan menemenangkan pertandingan ini Langsung saja teman-teman kita mulai pertandingannya Nah disini terlihat bahwa D-Rod sepertinya akan kalah melawan Esmeralda Oke kita lihat disini sangat sengit sekali pertarungannya teman-teman Dan siapa yang akan memenangkan pertandingannya Dan pertandingan kedua dimenangkan oleh D-Rod teman-teman Padahal Esmeralda tadi akan memenangkan pertandingan kedua ini teman-teman Di pertandingan kedua ini Esmeralda kalah damage dengan D-Rod Karena D-Rod damage nya jauh lebih besar dibandingkan dengan Esmeralda Oke teman-teman kita lanjutkan ke pertandingan ketiga Di pertandingan ketiga ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan basis attack nya saja teman-teman Dan di pertandingan ketiga ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan buil terkuatnya teman-teman Oke langsung saja kita mulai pertandingannya Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini Nah disini terlihat damage D-Rod sungguh besar teman-teman Dan sepertinya siapa yang akan memenangkan pertandingan ini Dan pertandingan ketiga dimenangkan oleh D-Rod lagi teman-teman Hero D-Rod itu akan bermain secara maksimal pada saat di late game teman-teman Akan tetapi Hero Esmeralda itu akan bermain maksimal di awal game teman-teman Jadi wajar Hero Esmeralda kalah di pertandingan ini teman-teman Oke kita lanjut ke pertandingan keempat Di pertandingan keempat ini Esmeralda maupun D-Rod akan menggunakan seluruh serangannya teman-teman Dan di pertandingan keempat ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan buil terkuatnya Oke dilihat disini bahwa semuanya wow Terlihat disini bahwa akan unggul siapa yang akan memenangkan pertandingannya teman-teman Dan pertandingan keempat dimenangkan oleh Esmeralda teman-teman Itu dikarenakan skill satunya yang mendambahkan darah putih alias absorbnya teman-teman Jadi Hero Esmeralda ini semakin tebal darahnya Hero Esmeralda ini sangat cocok untuk menciduk hero melawan teman-teman Jadi Hero Esmeralda ini sangat maksimal bermainnya jika satu lawan satu teman-teman Oke kita lanjut ke pertandingan kelima Di pertandingan kelima ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan buil terkuatnya teman-teman Yaitu Blade of Wing vs Blade of Despair Dan di pertandingan kelima ini akan menggunakan basis attacknya saja Oke siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini Langsung saja kita mulai teman-teman Oke terlihat disini bahwa semua hero memiliki damage yang sangat besar teman-teman Oke dan di pertandingan kelima ini dimenangkan oleh D-Rod Di pertandingan kelima ini awalnya Esmeralda unggul Tetapi D-Rod akhirnya memenangkan pertandingan kelima Oke disini berarti D-Rod lebih besar damagenya dibandingkan dengan Esmeralda Oke teman-teman kita lanjutkan ke pertandingan ke enam Di pertandingan ke enam ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan seluruh serangannya Dan di pertandingan ke enam ini Esmeralda dan D-Rod akan menggunakan buil Blood of Wings dan Blood of Despair Oke teman-teman langsung saja kita mulai pertandingannya Oke terlihat disini pertarungannya cukup sengit sekali teman-teman Dan wow ternyata di pertandingan ke enam ini dimenangkan oleh D-Rod Itu dikarenakan ulti D-Rod yang sangat besar memberikan damagenya teman-teman Jadi intinya semua hero memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman Bagi teman-teman yang ingin buy one dengan saya silahkan tulis ID-nya di kolom komentar video Oke teman-teman cukup sekian dari video pertarungan kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa mengklik like video ini dan mengklik tombol subscribe serta lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan di video pertarungan selanjutnya Terima kasih telah menonton